Hai setiap tahunnya ada banyak beasiswa yang dibuka Hai bisa didaftar setiap tahun nah di video ini menjelaskan tentang bagaimana mendapatkan beasiswa itu syarat-syaratnya juga tentang timeline dari setiap beasiswa kedok beses yang pertama yang bisa teman-teman daftar itu adalah fullbright ini beasiswa yang tua sudah lama didanai oleh pemerintah Amerika Serikat nah ini kalau di Indonesia dikelola oleh Aminev American Indonesian Exchange Foundation webnya bisa teman-teman lihat di sini aminev.org.id nah disini saya pernah apply fullbright satu kali di tahun 2020 lalu Alhamdulillah dinyatakan lolos untuk keberangkatan 2021 kita lihat programnya ya nah disini ada Grand for Indonesians lalu ada program nah disini teman-teman bisa buat daftar untuk yang master degree ataupun buat doctoral degree bisa juga untuk visiting scholar misal yang mau daftar PhD kita klik kita lihat syarat-syaratnya nah sebenarnya bagi Bapak Ibu yang merupakan dosen bisa daftar untuk program yang diktifan di fullbright grants jadi jalur khusus dosen namun sejak tahun 2020 program tersebut sedang ditiadakan jadi daftarnya ke yang jalur umum jadi bersaing dengan para kandidat dari berbagai macam bidang lainnya nah kemudian syarat-syaratnya bisa dilihat disini ada megang master IPK nya hampir semua basis wenternas tentu nggak minta IPK-IPK yang legit standar 3,0 atau di bawahnya normal lalu ada ITP ataupun IELTS nah pengalaman saya saat itu pakai yang tufel ITP walaupun juga misalnya teman-teman nanti punya IELTS tetap harus nanti jika lulus diminta untuk belajar dan ambil tufel IBT semua pendanaan baik itu biaya maupi tesnya ampun biaya pelatihan itu di cover oleh pihak fullbright nah sisanya nah juga ada yang harus dicantum juga nih ada application form application formnya bisa didownload di web ini juga lalu ada hasil skor ITP atau IELTS nya lalu surat rekomendasinya dua tapi nanti saat lulus diminta satu tambahan lagi jadi ada tiga surat rekomendasi kemudian ada fotocopy untuk transkrip sama ijazahnya baik yang berbahasa Indonesia maupun yang berbahasa Inggris kalau kampus asalnya itu hanya berbahasa Indonesia harus ditempatkan dulu ke dalam bahasa Inggris kedua ijazah saya baik itu S1 maupun yang dari S2 diterjemahkan oleh pada dan cuma tersumpah juga dilampirkan fotocopy KTP ataupun password juga kurikulum VT nah timelinenya setiap tahun tutup di bulan Maret tanggal 15 lalu sekitar bulan Maret nanti akan ada screening applications nya nanti seleksi dari pada wawancaranya di April lalu nanti lulus atau lulusnya yang softlist nya itu di bulan Juni nanti kalau sudah terkumpul berkas lamarannya itu bisa dikirim ke kantornya Minev yang ada di Sudirma jatuh tak inti lain tawa bangsa beasiswa fullbright ini adalah beasiswa dengan timeline terlama saat saya daftar di bulan Februari tanggal 13 tahun 2020 saat ini saat saya buat videonya tanggal 10 Mei 2021 sudah sudah lebih dari satu tahun ini masih dalam proses pembuatan visa jadi belum berangkat ke Amerika nah nanti di sini ada download Epic lesson form nya ya jadi temen-temen niat my play beasiswa ini ada form yang harus diisi mengenai biasiswa fullbright ini sebenarnya ada batasan maksimal dana yang akan diterima oleh setiap grantinya yaitu sebesar 40.000 USD per tahun itu untuk semua biaya baik itu biaya hidup ataupun biaya untuk tuition fee ke kampusnya nah kampus di Amerika itu kan terkenal mahal-mahal ya bahkan enggak sedikit biaya kampus yang tuition fee-nya aja 50.000 USD per tahun sedangkan tadi saya sebutkan bahwa maksimum dananya itu 40.000 USD per tahun nah minus dong namun walaupun ada maksimal dana fullbright ini yang dikelola oleh AII nanti AII itu akan membantu kita untuk proses nego ke pihak kampus agar kampus itu memberikan dengan cost sharing jadi nanti kampus mengurangi biaya entah tuition fee atau mengasih biasiswa full sehingga walaupun dana untuk kuliah di kampus itu lebih dari 40.000 USD per tahun kita bisa tetap kuliah di kampus tersebut juga bisa tetap dapat dana untuk tunjangan hidup perharinya lalu tunjangan hidupnya berapa kasusnya berapa kasusnya beda-beda ada yang dapat 1320 USD ada yang dapat 2000 sekian ada 1800 nah ini tergantung dari setnya masing-masing adanya di kampusnya itu ada di set mana saat dinyatakan lulus menjadi grantee nanti untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang apply PhD bisa memilih 5 kampus nanti 5 kampusnya akan dibantukan oleh pihak AII untuk di submit ke kampus-kampus tersebut kalau teman-teman yang mau daftar di program master miliknya empat kampus nah demikian itu program perihal beasiswa fulbright jika mau kepo lebih jauh lagi kembali ke webnya yang aminef.org.id.id beasiswa selanjutnya yang sangat recommended yaitu Australian Awards webnya teman-teman bisa lihat di Australian Awards Australia Awards Indonesia.org nah disini lalu ada Long Time Awards dan Short Time Awards untuk Long Time Awards bisa dilihat tentang Long Time Awardsnya nah disini karena untuk kasus covid kalau temen-temennya ada prioritas nih ya mau top prioritasnya kita klik yang kiri disini nah untuk kasus covid kalau teman-teman berasal dari jurusan-jurusan yang disebutkan disini seperti kesehatan terus ada yang pendidikan ARD hukuman internasional hukum dan lain-lain sebagainya bisa dilihat disini ini akan memperbesar peluang untuk diterima di beasiswa Australian Awards ini ini beasiswa lama beasiswa terkenal yang diincer oleh banyak orang-orang di Indonesia lalu untuk syaratnya apa aja nah disini kita bisa lihat general requirements nya kita klik kemudian disini ada syarat-syaratnya tuh bisa dilihat ini syaratnya standar aja ya kayak orang Indonesia terus bisa bisa dilihat sendiri nah yang khususnya nih yang spesifik syaratnya termasuk kedalam prioritas lalu IPK nya itu 2,9 akan umumnya bias seperti yang tadi yang full berat itu 3,0 kalau yang Australia laluan report ini malah lebih rendah 2,9 lalu untuk aplikan-aplikan tertentu yaitu yang dari GFI atau people with disabilities IPK nya malah cuma diminta 2,75 kemudian syarat kemampuan berbahasa Inggris untuk yang Master IELTS nya 5,5 atau tufel 525 atau kalau pakai tufel IBT 69 ini tufel yang relatif mudah didapatkan nah lalu juga IELTS tufel sama PTI Akademik nya juga harus yang terbaru nah tapi terbarunya itu yaitu diadapatkan pada 30 April tahun 2029 itu yang paling lama kemudian syarat selanjutnya adalah nah di tufel nya itu harus ada provide contact details nah kemudian ada fotocopy dari tufel kemampuan berbahasa Inggris ini benar-benar ditekanin yang disebut per kali-kali lalu jelas untuk Master harus udah punya ijasa S1 untuk dokter juga udah lulus Master lalu isi form nya hal penting hal penting lainnya yaitu adalah tentang timeline nya tanggal-tanggal pentingnya nah disini ada important dates nya bisa kita klik untuk mengetahui lebih lanjut kemudian kita bisa lihat disini yaitu dibuka setiap bulan Februari jadi teman-teman bisa prepare seperti tadi yang fullbright kemudian nanti bisa selanjutnya fokus ke Australian war ini ditutupnya 31 Mei lebih lama jadi teman-teman bisa prefer fullbright lebih dahulu kemudian nanti bisa selanjutnya fokus ke Australian war nah disini penutupan 31 Mei 2021 kemudian tahu lulus nggak lulus wawancaranya itu di Juli 2021 lalu menghadiri wawancara di Agustus 2021 lalu hasilnya itu dapat beasiswa atau enggak yaitu September 2021 nah itulah beasiswa fullbright sorry maaf beasiswa Australian war lantas yang perlu diperhatikan jika mau daftar Australian war ini adalah di Australian war ini ada yang namanya targeting of awards ada pihak-pihak tertentu yang mendapat prioritas siapakah mereka nah disini targetnya siapa yang targetnya itu adalah orang-orang atau kanditat pelamar yang berasal dari Aceh NTT NTB Papua Papua Barat Maluku juga Maluku Utara selain itu juga partnernya juga orang-orang yang kerja di pemerintahan nah itu adalah targeted sedangkan yang tidak termasuk targeted itu kayak yang kerja di swasta akademisi dan lain sebagainya jadi untuk Australian war mingkasannya adalah tujuan negaranya jelas Australia bisa didaftarkan mulai dari tanggal 1 Februari sampai 31 Mei lantas tuval ITP yang dibutuhkan 525 untuk Master 550 untuk PhD kalau pakai IELTS 5,5 untuk Master 6 untuk PhD tuval IBT 69 untuk Master 79 untuk PhD IPK nya 2,9 atau bisa juga dengan 2,75 untuk daerah-daerah prioritas atau juga yang disabilitas lalu syarat lain ada targeted kategori yaitu para pelamar yang berasal dari Aceh NTT NTB Papua Papua Barat Maluku juga Maluku Utara selain itu pegawai pemerintah termasuk ke dalam targeted kategori selesai Terima kasih.